Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, sana ngurusi mafia tanah, sana ngurusi mafia tanah. Bapak Presiden yang kami hormati, selain itu, kami juga izin melaporkan terkait program gebuk-gebuk-gebuk mafia tanah. Dalam dua bulan ini, kami telah berhasil mengungkap kejahatan pertanahan, oknum mafia tanah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pengungkapan, di dua daerah tersebut telah berhasil diselamatkan potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp324 miliar. Dapat kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, secara nasional, melalui Satgas Anti-Mafia Tanah, potensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan tahun 2023 ialah Rp13,3 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa dan harus kita terus lanjutkan. Selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami akan bekerja serius untuk turut menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia, melalui kepastian hukum hak atas tanah bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, sana ngurusi mafia tanah, sana ngurusi mafia masih, tapi sudah sangat berkurang sekali. Karena semuanya sudah pegang sertifikat. Dan BIO tadi menyampaikan tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta itu. Kalau enggak meleset-meleset ya tahun depan lah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Oh, paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa tahun ini rampung semuanya. Karena menterinya masih muda. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.